Kepsek ditangkap negara penggelapan dana. Diduga gelapkan dana bantuan siswa miskin, BSM, Tahun Anggaran, TA, 2013-2014, mantan kepala sekolah, Kepsek, dan anggota Komite SMA Negeri 3 Pandeglang diamankan Satres Krimpol Res Pandeglang di wilayah Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, pada Kamis, 13 Juli 2023, malam. K. Satres Krimpol Res Pandeglang, AKP Shilton, melalui kanit tipikor Satres Krimpol Res Pandeglang, Ibda Jeffrey Martahi, mengatakan bahwa terduga pelaku berinisial EG-57 ditangkap bersama salah seorang anggota Komite yang bertugas sebagai penyalur program dana BSM di SMA Negeri 3 Pandeglang. Kami unit tipikor Satres Krimpol Res Pandeglang telah berhasil menangkap dua orang yang diduga pelaku korupsi dana BSM SMA Negeri 3 Pandeglang, kata Ibda Jeffrey. Kedua pelaku tersebut yakni AKP sebagai mantan kepala sekolah SMA Negeri 3 Pandeglang dan APP sebagai anggota Komite sebagai penyalur, sambungnya. Dijelaskannya, AKP yang masih aktif menjabat sebagai Kepsek SMA Negeri 4 Pandeglang itu berdasarkan bukti yang ada, tidak menyalurkan dana BSM tahun anggaran 2013 hingga 2014 sebesar Rp234.815.000. Sekarang AKP menjabat Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pandeglang, dan dana yang tidak disalurkan oleh kedua terduga pelaku tersebut sebesar Rp234.815.000, terangnya. Menurutnya, dugaan tindak pidana korupsi ini baru terungkap saat ini karena pihak kepolisian kesulitan mencari informasi dari para siswa yang menerima bantuan. Pasalnya, para siswa tersebut sudah lulus sekolah. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pandeglang Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!